Intro Promo Prabu tahu kalau aku ada di sini? Iya Ayo cepat Melanjutkan cerita di episode sebelumnya Bahwa dua prajurit Liksandi Kertanegara Yang melihat keberadaan Dewi Sukesi Di kediaman Nyir Rampak Akhirnya melaporkan hal tersebut kepada Raja Kertanegara Sang Prabu pun menjadi terkejut Mendengar laporan dari dua prajurit tersebut Karena Sang Prabu pun tahu siapa sebenarnya Nyir Rampak itu Iya, ia adalah seorang dukun dan peramal terkenal di Kertanegara Prabu Kertanegara pun kemudian menjadi bertambah bingung dan heran Ketika mendengar laporan bahwa Dewi Sukesi Hanya dikawal oleh beberapa prajurit saja Dan yang paling penting adalah Mengapa Dewi Sukesi justru pergi ke Nyir Rampak Dan tidak menghadapnya terlebih dahulu Seakan Nyir Rampak lebih utama daripada dirinya Sebagai Raja dan orang tua Dewi Sukesi sendiri Tapi pergi ke Nyir Rampak Dan tidak menghadapku lebih dulu Terasa aneh bagiku Kenapa putriku lebih mementingkan ke Nyir Rampak daripada menghadapku Ada apa ini? Kusti Iya Izinkan haba menjemput Kusti Ayu Iya Aku setuju gak sejoboh Jemput dia dan hadapkan padaku Sementara itu Sudawirat Lokahita dan Jagad Satria Masih mengawal Dewi Sukesi dari jauh Mereka pun akhirnya tahu Bahwa rumah yang dikunjungi oleh Dewi Sukesi Adalah kediaman Nyir Rampak Sang Pramal Mereka bertiga pun kemudian melihat Rombongan Ratu Pandulo dari Juranggerawa Yang berjalan menuju ke arah rumah Nyir Rampak Sudawirat pun yakin Bahwa Ratu Pandulo menginginkan Dewi Sukesi Mereka pun kemudian memacu kudanya Untuk mengikuti rombongan Ratu Pandulo Yang telah lumayan jauh melewati tempat itu Ketika itu Dewi Sukesi pun tampak tengah berpamitan dengan Nyir Rampak Namun Tiba-tiba saja Ratu Pandulo yang telah berada di tempat itu pun Menyuruh Jelamprong Untuk menangkap Dewi Sukesi Akan tetapi Sebelum mereka bergerak lebih jauh Mendadak saja Sudawirat pun muncul dan menghalangi niat baik mereka Jagad Satria dan Lokahita pun tidak mau tinggal diam Mereka berdua pun juga ikut menghajar orang-orang Ratu Pandulo itu Dan akibatnya pun luar biasa Pasukan Ratu Pandulo yang dipimpin oleh Jelamprong itu pun terpukul mundur Hingga kemudian Ratu Pandulo pun turun tangan sendiri Untuk melawan Sudawirat Namun Lagi-lagi mereka pun dibuat terkejut Dengan kedatangannya Jantur Yang akhirnya menghancurkan mereka semua Dan diakhiri dengan jurus langkah seribu Alias kabur Terima kasih Sudawirat, Lokahita, dan Jagad Satria Lagi-lagi kalian menolongku Kami terpaksa tetap mengawal Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkanku setiratu Eh iya Tapi Kenapa Nyi Jantur bisa tiba-tiba datang Apa secara diam-diam Nyi Jantur ikut mengawasiku dari udara Lagi-lagi Dewi Sukesi pun merasa risih Karena diikuti oleh para pendekar Malwapati itu Karena ia merasa takut Rahasianya akan terbongkar Sehingga ia pun menyuruh mereka untuk tidak mengawalnya lagi Selir bodoh itu pun tidak pernah berpikir bahwa Jika tidak ada para pendekar tersebut Maka mungkin dirinya saat ini sudah menjadi bangkai Di tengah pembicaraan mereka Tiba-tiba Datanglah Patih Kertanegara Yang akan menjemput Dewi Sukesi Atas perintah Sang Prabu sendiri Di hadapan Prabu Kertanegara Dewi Sukesi pun tidak bisa berkata apa-apa Ketika ditanya tentang Nyi Rampak Si jahat itu hanya bisa diam Ketika ayah Handanya memarahinya Sang Prabu pun menyatakan bahwa Apapun alasannya ia pergi ke Nyi Rampak Adalah sebuah kesalahan besar Karena dirinya adalah istri seorang Raja Gung Binantoro Prabu Angling Dharma Permaisuri Kertanegara Yang kasihan melihat Dewi Sukesi pun Kemudian meminta izin kepada Sang Prabu Supaya ia saja yang berbicara dengan anaknya itu Nanda Nanda tidak bisa mengelak Kedatangan Nanda ke Nyi Rampak Diketahui oleh prajurit Ronda Dan karena itulah Romo mengutus Ngarso Jobo Untuk segera menjemput Nanda Sangat tidak pantas Nanda pergi ke Nyi Rampak Peramal itu Kenapa Nanda bertindak sembrono seperti itu Romo Jawab dengan jujur Romo Prabu Nih Dewi Kanda Prabu Tindak kira biarlah Dinda saja yang bicara dengannya Di hadapan Ibundanya Dewi Sukesi pun selalu mengelak Jika dituduh mempunyai urusan penting dengan Nyi Rampak Selir jahat itu pun berusaha menutupi serapat-rapatnya Tentang tujuan utamanya Datang kepada Dukun dan Pramal itu Sang Permaisuri yang tidak puas dengan jawaban putrinya itu pun Kemudian memanggil Sailintri Dayang Dewi Sukesi Yang diharapkannya Akan bisa menjelaskan semuanya Namun ternyata Sailintri pun tidak ada Karena memang pada saat itu Sailintri sedang disidang oleh Prabu Kertanegara Namun Dayang yang sama liciknya dengan Dewi Sukesi itu pun berhasil Mengelapui Sang Prabu Rajanya sendiri Dengan mengatakan bahwa Dewi Sukesi hanya menanyakan ramalan masa depan Danur Wenda Kepada Nyi Rampak Dan tidak ada urusan yang lain Apakah benar Bahwa kedatangan Gustimu ke Nyi Rampak tidak ada masalah lain Tidak Gusti Gusti Ayu datang hanya untuk mengetahui Ramalan daun pandan yang dibacakan oleh Nyi Rampak Tidak lebih dari itu Gusti Baik Kamu boleh kembali ke Gustimu Baik Gusti Sukesi menanyakan Ramalan masa depan Danur Wenda Dan hasil ramalan daun pandan Nyi Rampak Melegakan hatinya Jadi tidak ada salahnya kita ikut merasa lega Di hari itu Dewi Sukesi dan dayang-dayangnya pun tampak berkemas Karena sebentar lagi mereka akan pulang ke Malwapati Ibundanya pun merasa aneh Mengapa putrinya tersebut harus cepat-cepat pulang ke Malwapati Lalu apa sebenarnya tujuannya ke Kertanegara Mengapa tiba-tiba saja datang tanpa pemberitahuan Dan mendadak meminta pulang ke Malwapati lagi tanpa bisa dicegah Dewi Sukesi pun menjawabnya dengan seribu alasan Dan satu alasan yang paling kuat adalah Bahwa ia merasa tidak enak meninggalkan Prabu Angling Dharma terlalu lama Ya senjata itulah yang akhirnya bisa digunakannya sebagai alasan kuat Mengapa dirinya harus pulang ke Malwapati buru-buru Maka sekarang Bunda yang terpaksa meributkan kepulangan Nanda yang terkesan buru-buru Bunda, Nanda kira kangen Nanda pada Bunda dan Romo sudah cukup Bunda, bagaimanapun juga Nanda tetap harus pulang sekarang Bunda Tidak enak meninggalkan kandang Prabu terlalu lama Ya tidak apa-apa Kalau Nanda mau pulang sekarang silahkan Tapi Pati Ngarso Jobo akan mengantar Nanda sampai perbatasan Malwapati Agar Romo yakin Nanda tidak mampir kemana-mana Romo, apa ini tidak berlebihan Kalau harus diantar Pati Ngarso Jobo segala Itu sudah menjadi keputusan ya Kini kita menuju pusar angin Yang pada saat itu Bahadur pun mengusulkan kepada Singam Maruta Untuk menculik Dewi Sukesi Yang sedang dalam perjalanan ke Malwapati Karena mereka bisa menggunakan selir Angling Dharma tersebut Untuk menjadi Sandra Yang pastinya akan mempermudah mereka Untuk mengalahkan simbol golongan putih itu Singam Maruta pun sangat setuju pada usul tersebut Ia pun kemudian cepat-cepat menyuruh Bahadur dan Singam Mandala Untuk mengerahkan semua prajurit Guna menculik Dewi Sukesi Dan di hari itu juga Pasukan pusar angin pun langsung meluncur ke tempat Dewi Sukesi berada Mereka pun kemudian menghadang rombongan tersebut Dan meminta selir Malwapati diserahkan baik-baik kepada mereka Pati Ngarso Jobo Yang mengawal putri rajanya itu pun Jelas tidak terima Sehingga Singam Mandala pun memerintahkan para prajuritnya Untuk melepaskan panah-panahnya Jelas tidak terima Sudawirat dan Lokahita Serta Jagad Satria datang membantu Mereka bertiga pun mampu memporak-porandakan para prajurit pusar angin itu Singam Mandala yang harus berhadapan dengan Sudawirat pun Tidak mampu berbuat banyak Bahkan justru dirinya hanya menjadi bulan-bulanan Sudawirat saja Bahadur yang melihat pasukannya tak berdaya pun Langsung merapal sihirnya Dan akan menyihir para pendekar Malwapati itu menjadi kambing Namun sebelum semuanya terjadi Lagi-lagi Nijantur pun berhasil menggagalkan sihir Bahadur Bahkan Bahadur pun sampai menjadi banci kaleng Yang kehilangan jantung hatinya Tokatku Aja Tuhan diku Tokatku Aja Tuhan diku Tokatku Aja Tuhan diku Mereka semua pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Nijantur Yang telah datang tepat pada waktunya Sebelum mereka semua menjadi kambing karena sihir bahadur Senopati Prabaswara yang sejak tadi memperhatikan semua yang terjadi pun Akhirnya memutuskan untuk tidak keluar dari persembunyiannya Karena ia merasa dirinya sudah tidak diperlukan lagi Apalagi dirinya juga harus sembunyi-sembunyi Supaya keberadaannya tidak diketahui oleh selir busuk tersebut Kalau bukan bongoh yang ngatur Mana mungkin hijantur mendarat tepat sasaran Begitu ya Begitu ya Begitu ya Kalau ngomong kamu jago Giliran disuruh berantem Eh Kamu Jangan buka rahasia Malu nih Di pusar angin Bahadur pun tidak bisa menjawab apa-apa Ketika si Yamaruta mendengar laporan bahwa Mereka gagal untuk merebut Dewi Sukesi Si Raja Abal-Abal itu pun benar-benar stres Karena usaha mereka selalu menemui kegagalan Bahkan kegagalan adalah bagian dari hidup mereka Ya Dasar manusia-manusia tak berguna Yang memang seharusnya Kegagalan adalah kesuksesan bagi mereka Kini kita kembali lagi ke perjalanan selir jelek Yang seharusnya tidak usah ditolong itu Dimana pada saat itu Gantian kelompok Prabu Baka yang hendak menculiknya Dengan teknik malih rupo Memang golongan hitam Kini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan isti Prabu Angling Dharma itu Supaya mereka pun bisa menjadikannya sebagai sandra Guna memancing keluarnya Prabu Angling Dharma sendiri Di saat itu Kisar Dulo Yudo pun telah menyamar menjadi Batik Madrim Ia pun juga mengubah empat anak buahnya menjadi prajurit Malwapati Setelah itu Batik Madrim palsu itu pun segera menghentikan rombongan selir Dewi Sukesi Ia pun kemudian mengaku bahwa dirinya diutus oleh Prabu Angling Dharma Untuk menjemput selir Sukesi Sehingga Patih Narso Jobo pun tidak perlu lagi mengawalnya Patih Kertanegara itu pun langsung yakin dan percaya Karena yang ada di hadapannya adalah Patih Batik Madrim Mereka pun segera berpamitan Untuk kembali ke Kertanegara Karena Kakang Patih Batik Madrim telah menjemput Ijinkan hamba kembali ke Kertanegara Gus Yayu Iya Silahkan Paman Narso Jobo Terima kasih dan selamat jalan Rupanya wibah Batik Madrim Telah membuat Patih dari Kertanegara itu terkelabui sekawat larat Sekarang tinggal menggiring rombongan kesini Iya Ketika Patih Batik Madrim memerintahkan semuanya untuk melanjutkan perjalanan Tiba-tiba Datanglah Senopati Prabaswara Yang langsung menghajar Patih palsu itu Batik Madrim pun marah besar Karena ternyata Senopati Malwapati itu telah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya Mereka pun akhirnya kembali bertarung Namun Senopati Prabaswara terlalu tangguh Untuk bisa ditundukkannya Selanjutnya Segaun Lanang bersama pasukannya pun muncul Untuk segera membawa Dewi Sukesi Namun Lagi-lagi mereka gagal Karena tiba-tiba saja loka hitam pun muncul Dan menghancurkan pasukan Prabu Baka tersebut Kipayung Sarogo pun Kemudian segera mengembangkan payungnya Untuk memanggil manusia-manusia silumannya Yang kemudian dihadapi oleh Jagad Satria Ketika mereka semua sedang sibuk dengan lawannya masing-masing Tiba-tiba saja Tiga putri siluman Prabu Baka Segera memanfaatkan kesempatan itu Untuk membawa kabur Dewi Sukesi dari tempat itu Namun mereka lupa bahwa masih ada Nyit Jantur Yang berperan sebagai angkatan udara Malwapati Nyit Jantur pun kemudian mengelabui mereka Dan membawa Dewi Sukesi langsung ke Malwapati Sedangkan ketiga putri siluman itu pun Cepat-cepat mengeluarkan ajian pamungkas mereka Yaitu Aji Song Song Wojo Untuk menghabisi Nyit Jantur Mereka pun puas Melihat Nyit Jantur hancur terkena ilmu mereka itu Dan mereka pun langsung membawa Dewi Sukesi pergi dari tempat itu Namun ketika mereka sadar bahwa sedang dikerjai oleh Nyit Jantur Mereka pun hanya bisa mengumpat kesal Karena kegagalan mereka Matur pada Gusti Prebaskara Bahwa Gusti Dewi saya bawa langsung ke Malwapati Ya? Iya Nyit Mari Gusti Dewi ayo kita tinggalkan mereka Ayo kita bawa Dewi Sukesi Saya rabia Ayo cepat Kurang ajar Kita kejar Yun ya Tidak mungkin Tidak mungkin kita mengejar mereka Akhirnya Dewi Sukesi pun berhasil sampai di Malwapati dengan selamat Semua itu karena Nyit Jantur Demikianlah akhir dari episode ini Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam anak 90an Percuma kita berkelahi Dewi Sukesi tidak lagi ada disini Dia diculiknya Jantur Percuma kalau begitu Hei mundur Cepat mundur Cepat mundur Cepat Kenapa gagal lagi Terima kasih Terima kasih.